Rivas Manuhutu, pemain keturunan Indonesia dijadwalkan akan terbang ke Korsel, negara asal pelatih timnas Indonesia Sintayung. Rivas berencana akan berada di Korsel pada 17-19 November 2023 mendatang. Tapi ada urusan apa Rivas Manuhutu terbang ke Korsel? Tentu saja bukan untuk bertemu dengan Sintayung. Rivas ternyata kembali dipanggil tim U17 Belanda. Tim U17 Belanda yang dilatih oleh Alexander Pelland pada pertengahan November 2023 ini akan menjalani pemusatan latihan di Korsel. Rencananya mereka akan bertanding melawan tim Korsel. Pelland seperti dikutip Sora.com dari laman resmi PSSI-nya Belanda KNVB memanggil 23 pemain yang akan terbang ke Korsel untuk pemusatan latihan. Selain Rivas, di pemanggilan 23 pemain yang akan dibawa Pelland ke Korsel juga terdapat pemain keturunan Indonesia lainnya, seperti Livo Oldenstam dan Jadon de Guzman. Sementara satu pemain keturunan Indonesia lainnya, Gero Nimolondar, yang sebelumnya dipanggil dicoret oleh Pelland. Selain itu ada juga anak dari legenda Barcelona, Patrick Louisvert-Sanec Louisvert. Rivas sebelumnya juga dipercaya Pelland untuk membela tim U17 Belanda. Pada pertandingan melawan Siprus, Rivas bermain menggantikan kapten U17 Belanda Lukas Jeten. Pada pertandingan yang berlangsung 25 Oktober 2023, tim U17 Belanda sukses meraih kemenangan 3-0 atas Siprus. Rivas seperti informasi yang disampaikan at FT underscore IDN merupakan pemain Belanda yang memiliki darah Indonesia. Sekedar informasi, Manuhutu merupakan salah satu nama marga di Maluku. Rivas Manuhutu pemain berusia 16 tahun ini berposisi sebagai fullback kiri. Di kompetisi U17 musim ini bersama PSV, Rivas sudah melakoni 7 pertandingan. Pada 2022, Rivas Manuhutu direkrut PSV dari Akademi Feyenoord. Karir Rivas sendiri dimulai saat ia masuk ke Sparta Rotterdam. Pada 2016, ia pindah ke Feyenoord. Dari catatan transfer mark, PSV kabarnya gelontarkan dana mencapai 2,9 miliar untuk mendapatkan Rivas dari Feyenoord. Kontrak Rivas bersama PSV baru akan berakhir pada 30 Juni 2025. Bersama PSV U17, Rivas total telah bermain selama 515 menit di musim ini. Yang menarik, meski berstatus pemain anyar pada laga melawan FC Utrecht pada 16 September 2023, Rivas dipercaya menjadi kapten. 23 Pemain Tim U17 Belanda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!